Intro Dalam rangka hari ulang tahun Batalion Armet 205 yang ke-66, maka Komandan Batalion Armet Letkol Aditya Yuni Nur Tomo mengadakan perlombaan futsal untuk umum yang diadakan di lapangan futsal Armet. Dalam perlombaan futsal, hadir Kapolsek Delitua Kompol Bernard Malau dan Kapolsek Sibiru-Biru AKP Rabiatur. Aksi bela diri Taekwondo Asuhan Armet 205 juga menjadi salah satu penghibur pada pembukaan perlombaan futsal. Perlombaan futsal, piala bergilir Danion Armet ini diikuti oleh sekitar 40 tim dari berbagai klub futsal medan sekitarnya, yang akan memperbutkan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah beserta piala bergilir Danion Armet. Danion Armet didampingi Kapolsek Delitua juga berkesempatan membuka perlombaan futsal dengan menendang bola yang kemudian dilanjutkan dengan pertandingan perdana futsal oleh para peserta lomba. Turnamen futsal, yang lengkap dalam rangka ulang tahun Batayon Armet 66 dan ulang tahun Kejambangan Armet 2003. Jadi salah satu rangkaiannya adalah turnamen futsal yang akan dimulai hari ini. Untuk pesertanya kemana? Ini ada 41 tim. 40 tim yang akan bertanding. Kita laksanakan pertandingan tiap hari minggu. Jadi setiap hari minggu kita laksanakan pertandingan di tempat ini karena kebetulan yang pemainnya rata-rata bekerja sehingga kita laksanakan hari minggu. Selain kegiatan futsal ini, kita juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Bisa ada di brosur maupun iklannya. Kami ada lomba mewarnai, lomba menggambar untuk anak-anak. Untuk yang dewasanya ada lomba foto maupun video di Instagram. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.